Bagaimana sih rasanya jika kita melihat bumi dijatuhi meteor? Mungkin saya duluan yang akan kabur dan mengumpat di bawah tanah. Itu juga, kalau ada ruang bawah tanahnya. Tidak bisa dibayangkan jika kekuatan asteroid terkecil saja bisa menghancurkan atap rumah. Dan ini yang pernah terjadi di salah satu daerah dekat ibu kota Perancis pada Oktober 2011. Alain Charion, seorang ilmuwan mineral dan pemburu meteor, mengatakan batu yang kaya zat besi itu dikenal sebagai kondrite. Batu itu mudah diidentifikasi berkat, lapisan kulit fusi hitam yang mencirikan telah melintasi atmosfer bumi. Menurut Charion, dengan usia sekitar 4,57 miliar tahun obyek seukuran telur itu berasal dari sabuk asteroid antara Mars dan Jupiter. Bongkahan batu dari angkasa itu pernah ditaksir seharga seribu euro, atau jika dikonversikan ke rupiah bernilai 15 juta rupiah. Tapi sayangnya, pemilik rumah Nyonya Komete penggan menjualnya. Kalau kalian bagaimana, akan menjual atau tetap di koleksi? Ada lagi batu meteorit yang pernah menghantam rumah warga di Indonesia. Joshua Tagalung, 34 tahun, mendapat 200 juta rupiah usai menjual batu meteor yang jatuh menimpa rumahnya di desa Satahinauli, kecamatan Kolang, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, 1 Agustus 2002. Puluh jenis batu ini adalah meteorit kondrit CM1 hingga dua batu meteor itu mengandung sekitar 20% besi dan 25% silikat seperti kaca atau pasir.